Jelasnya bahwa waktu itu perempuan itu tidak bisa untuk mengambil bagian dalam urusan adat. Sebagai perempuan, jangan pernah ragu, karena sesuatu itu adalah ciptaan Tuhan. Tanam jagung ini adalah peninggalan nenek moyang, yang dari dulu kami tanam. Nama lengkap saya Wilhelmina Malidapa, saya tinggal di Desa Wekokor, Kecamatan Wewetengah, Kabupaten Sumba Barat Daya. Saya sebagai seorang petani yang bekerja di sawah, di ladang, di kebun, dan sebagai petani sayur, saya sering melakukan kerja-kerja itu untuk menghidupi keluarga dan untuk menambah ekonomi keluarga. Kami dulu masih hidup di kampung dengan rumah alang, yang terbuat dari alang, rumah panggung. Dan kehidupan hari-hari, saya mencermati orang tua saya hidup di kebun hari-hari. Dengan setiap hari belum mengenal yang namanya giling jagung, giling padi, dan lain sebagainya. Ini hanya mengenal titi jagung, titi jagung, lalu tumbuk padi, itu untuk persiapan makanan. Dan panen kopi, itu hasil kebun kopi. Itu yang saya lihat dari masa kecil saya dulu. Tanam jagung ini adalah peninggalan nenek moyang, yang dari dulu kami tanam, itu jagung lokal. Karena yang pertama, jagung lokal itu disimpan awet, lalu tidak seperti jagung lain dan rasanya enak. Lalu jagung lokal ini mudah dijangkau. Sejak saya kecil, saya sudah kenal jagung. Kenapa saya kenal jagung? Waktu masa kecil kami, ketika kami tidak ada makan, Dan jagung itu yang diambil yang ada di para-para, di rumah panggung, Yang diambil oleh mama saya. Mama saya mengambil jagung itu, Lalu kami tidak ada makan, dan itu digoreng. Digoreng saja dengan kuali yang ada, kuali tanah. Lalu itu yang menjadi sarapan kami pagi-pagi. Saya mengambil makna itu, saya tidak mau tinggalkan itu, Karena itu, sejak kecil saya sudah mengenal jagung itu. Dan jagung itu, kalau disimpan, kena asap lebih lama, lebih bagus. Ketika digoreng dan rasanya nikmat kalau dimakan. Dan jagung lokal ini, Adi, mudah kita mengambil bibitnya. Tidak harus pesan dari luar, tetapi dapat dijangkau dalam daerah kita sendiri, Atau dalam kampung kita sendiri. Tidak pernah hilang, ada jagung merah, ada jagung putih, Dan ada juga yang campuran, ada jagung ungu. Jadi, kalau untuk jagung ini, saya sangat memuliakan. Sekarang sudah menjadi produk. Ketika kita menanam, jagung ini kan multiguna, banyak manfaatnya. Kalau batang jagung, untuk makanan ternak, daun jagung. Sedangkan untuk kulit jagung, itu biasa dibuat untuk bungkusan tembako Bagi bapak-bapak yang isap rokok, begitu. Lalu, kalau untuk isi jagung atau buahnya itu, untuk dimakan. Selain kita goreng saja bulat untuk kita konsumsi, Itu juga untuk buat beras jagung, tepung jagung. Lalu, sekarang sudah kita jadikan sebagai produk. Produk dalam daerah kita sendiri sebagai penghasil jagung. Mulai dari pengolahan tanahnya, Sebelum kita mengolah tanah, kita harus persiapkan pupuk terlebih dahulu. Kenapa kita siapkan pupuk terlebih dahulu? Karena pupuk ini kita harus fermentasi kurang lebih dua minggu. Mulai dari kotoran ternak, daun-daun yang ada di sekitar kita. Jadi, kita namanya pertanian ramah lingkungan. Jadi, pertanian ramah lingkungan itu artinya bahwa semua yang kita gunakan itu ada di sekitar lingkungan kita sendiri. Mulai dari bibitnya ada di kita sendiri, sedangkan pupuk-pupuk organik itu kita ambil dari daun-daun yang ada di sekitar kita, Bahkan kotoran ternak yang ada di sekitar kita. Itu kotoran ternak bersama daun-daun yang ada di sekitar kita, kita kumpulkan, lalu kita fermentasi kurang lebih dua minggu. Dan ketika kita sudah mulai mengolah tanah, mulai kita garpu, cangkul, dan lain sebagainya, Kita mulai persiapkan bibit. Bibit itu kita sudah memilih bibit yang bagus untuk kita persiapkan di musim tanam. Sehingga, dengan bibit yang bagus yang kita pilih itu, kita sudah mulai menanam dengan jarak tanam yang sudah ada memang yang sudah diajarkan oleh orang tua kita. Itu saya melangkah, saya juga berinisiatif bersama teman-teman perempuan untuk membentuk suatu wadah kelompok tani yang sekarang disebut sebagai kelompok wanita tani oleh Dewa Dua. Yang pertama, mengenal undang-undang desa. Di situ ternyata banyak hak-hak perempuan. Yang pertama, perempuan berhak untuk berbicara. Perempuan berhak untuk mendapatkan hak sebagai warga negara. Lalu berhak menjabat apapun yang harus dilakukan, tidak saja laki-laki. Dan perempuan tidak di nomor duakan. Lalu ketika ada urusan adat, jelasnya bahwa waktu itu perempuan itu tidak bisa untuk mengambil bagian dalam urusan adat. Tetapi ketika saya menjadi ketua kelompok, saya diminta untuk jadi jubir. Saya siap untuk jadi jubir dalam hal ini juru bicara adat ketika ada urusan perempuan atau urusan kawin-kawin baik dari pihak laki-laki maupun dari pihak perempuan. Saya mengambil bagian karena sejauh saya melihat bahwa perempuan juga bisa dan perempuan juga mampu untuk melakukan hal itu. Cita-cita saya untuk perempuan Sumba, ke depannya bisa ada yang menjadi kartini-kartini atau bisa ada yang menjadi salah satunya menjadi pemimpin dalam satu wilayah, Baik itu di desa, kecamatan, atau adalah perempuan yang dijuluki sebagai perempuan yang hebat, sebagai perempuan yang mampu mengatasi apapun masalah yang dihadapi oleh para perempuan yang ada di pedesaan. Mari sebagai teman-teman perempuan kita jaga alam ini, karena alam ini adalah tempat kita berpijak, tempat kita tinggal, tempat kita menanam dan menumbuhkan sesuatu, panen dan lain sebagainya untuk kita bisa nikmati bersama ketika kita masih berada di dunia ini. Sebagai perempuan jangan pernah ragu, karena sesuatu itu adalah ciptaan Tuhan, mari kita sama-sama menjaga bahwa ini ciptaan Tuhan, kita pun adalah ciptaan Tuhan, sehingga di situ kita sebagai perempuan tidak pernah lagi berada pada kondisi yang seperti dulu yang kita rasakan, tetapi kita mulai maju untuk sukses sebagai perempuan. Sungguh bangga dengan kartini ini, semoga tercipta kartini-kartini di desa Wekokor khususnya dan di Sumba pada umumnya. Sebagai seorang perempuan, dengan adanya kartini, kita perempuan hidup sebagai kartini, menjadi kartini-kartini yang hebat, kartini-kartini yang memperjuangkan hak-hak sebagai perempuan, dan menjadi kartini yang lebih hebat dari semua perempuan yang ada di Sumba. Bumi ini adalah tempat kita hidup dan kita tinggal. Jadi dengan menjaga bumi, pemberian Tuhan, alam sekitar kita, bagaimana kita fungsikan benar-benar, dan alam sekitar kita ini menjadi bagian daripada kita sebagai manusia yang hidup. Dengan alam ini, kita fungsikan apa yang ada pada alam ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!